Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Saudaraku sekalian Sempurna itu termasuk nikmat Yang namanya sempurna itu nikmat Apalagi kalau sempurna itu dalam masalah agama Maka kesempurnaan agama itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam Allah ta'ala berfirman Al-yawma akmaltulakum dinakum Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Disini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang nikmat yang begitu besar Yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin Apa itu? Itu nikmat disempurnakannya agama Al-imam ibn Kathir rahimahullah berkata Hadihi akbaruni amillah Ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar Ala hadhil ummah terhadap umat Islam ini Di mana Allah menyempurnakan agama mereka Sehingga kita tidak butuh kepada agama selain Islam Kita juga tidak lagi butuh kepada agama Kepada nabi selain nabi Muhammad SAW Wa lihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya Oleh karena itulah Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi Masya Allah Maka kita bersyukur sekali Kenapa? Karena ini nikmat yang begitu besar Ketika agama ini sudah sempurna Berarti kita tidak harus capek-capek lagi Pak Mikirin Gimana nih bikin ibadah yang enak Yang sesuai dengan selera dan yang lainnya Tidak usah capek-capek lagi Kenapa? Karena semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Al-Imam Al-Tabrani meriwayatkan Dalam apa namanya Mu'jam Al-Kabir Dari hadis Abu Dharr Al-Gifari Radhiallahu anhu kal Abu Dharr Al-Gifari Seorang sahabat berkata begini Tarukana Rasulullah Rasulullah SAW Meninggalkan kita Rasulullah SAW Meninggalkan kita Dalam keadaan apa? Tidak ada seekor burung pun Yang mengepakan sayapnya di udara Kecuali Rasulullah SAW Sudah menyebutkan padanya ilmunya Kala Rasulullah SAW Kata Abu Dharr Rasulullah SAW bersabda Mabakiya syai'un Yukarribu minal jannah Wayubaidu minal nar Illa waqad bujina lakum Tidak tersisa sedikit pun juga Sesuatu yang mendekatkan ke surga Dan menjauhkan dari neraka Kecuali sudah dijelaskan semuanya Tuh lihat Jadi semua yang mendekatkan ke surga Sudah jelaskan? Sudah Siapa yang menjelaskan? Rasul SAW Semua yang bisa memasukkan ke neraka Sudah dijelaskan? Sudah dijelaskan Siapa yang menjelaskan? Rasul SAW Maka dari itulah Rasulullah SAW Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya Maka kalau ada orang Yang membuat-buat suatu ibadah Yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul Belati sama saja mengatakan Ini Ada ibadah yang Rasulullah SAW belum sampai ini Rasulullah SAW tidak tahu Saya tahu Ini kan tidak benar mas Makanya Imam Malik Rahimullah Iya Imam Malik Rahimullah Berkata Siapa yang mengada-ngada Dalam agama ini Sesuatu yang bukan dari Islam Alias bid'ah Sungguh ia telah menuduh Rasulullah Mengkhianati risalah Kenapa? Karena Allah sudah berfilman Pada hari ini Aku telah sempurnakan Untuk kalian agama kalian Maka yang di hari itu Bukan termasuk agama Di hari ini pun tidak termasuk agama Kata Imam Malik Imam Malik bin Anas Masya Allah Gurunya Imam Syafi'i Yang wafat pada tahun 179 Hijriyah Ikhwata Islam Maka dari itulah Saudaraku sekalian Karena agama ini sudah sempurna Maka jangan kita Berinovasi sendiri Dalam Membuat-buat sesuatu Kalau dalam agama Kewajiban kita itu Ngikut Mas Ya Kata Apa namanya Ibnu Mas'ud Apakah itu Mas'ud Ittabi'u Walatabtadi'u Fakat kufitum Ikuti Ikuti saja sudah Jangan buat-buat yang baru Kamu sudah dicukupi Ya Gak usah kita mikir Gimana ya Cara takbir yang Mantep Kan orang Terkadang ada orang Beribadah itu Sesuai dengan Kepuasan diri Pak Kesalahan yang besar itu Pak Kalau kita Beribadah Sesuai dengan Kepuasan diri Bukan sesuai dengan Keriduan Allah Ah Kayaknya kalau Allahu Akbar Doang begini Gak mantep deh Gimana ya Biar mantep Allah Digulung-gulung Kalau kayak gini Kayaknya mantep Ini Ada yang Allah Gini-gini dulu Pak Bikin Bikin Bentuk huruf Allah Kita katakan Subhanallah Ini Baik Oh ya ini Bagus kok Bagus Kalau itu Bagus Kenapa Rasulullah Tidak ajarkan kita Kalau itu Bagus Kenapa Para sahabat pun Tidak pernah Mengajarkan demikian Tidak pula Para ulama Setelahnya Menyampaikan demikian Maka Jangan Sekali-kali Kita Menganggap Sesuai Itu Bagus Menurut Pribadi Kita Sendiri Pak Ingat Kita ini Harus Memandang Bagus Itu Menurut Siapa Menurut Allah Dan Rasul Yang Menurut Kita Baik Belum Tentu Di sisi Allah Baik Yang Menurut Kita Tidak Baik Belum Tentu Di sisi Allah Tidak Baik Allah Yang Mengatakan Begitu Wa'asa Antuhibbu Syai'ah Wahua Khairul Lakum Wa'asa Antuh Wa'asa Antakrah Syai'ah Wahua Khairul Lakum Wa'asa Antuhibbu Syai'ah Wahua Syarul Lakum Wallahu Ya'lam Wa'antum La'ta'lamun Kata Allah Boleh jadi Kamu tidak Menyukai Sesuatu Ternyata Itu baik Buat Kamu Dan Boleh jadi Kamu Menyukai Sesuatu Dan Ternyata Itu Tidak Baik Buat Kamu Allah Yang Tahu Kamu Kamu Tidak Tahu Makanya Jangan Sok Tahu Kalau Kita Kan Sok 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 Tahu Ih Jok Saya Bagus Ini Jok Antum Memang Antum Siapa Antum Pembuat Syariat Apa Rasul Ajang Gak Berani Rasul Ajang Gak Berani Pak Menjawab Sesuatu Yang Menurut Beliau Bagus Gak Berani Ada Seorang Sahabat Datang Ke Rasulullah Hai Rasulullah Mana Bumi Allah Yang Paling Dicintai oleh Allah Atas Lapa Saya Tidak Tahu Saya Mau Nanya Jibril Dulu Rasulullah Bertanya Kepada Mereka Jibril Jibril Berkata Apa Saya Tidak Tahu Saya Tanya Allah Baru Diberitahu Mereka Jibril Memberitahu Kepada Rasulullah Baru Rasulullah Berani Menjawab Rasulullah Aja Enggak Berani Kok Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Di Haji Wadah Ditanya Oleh Seorang Sahabat Datang Rasulullah Dalam Keadaan Kutunya Berjatuhan Hai Rasulullah Saya Sedang Berihram Sementara Ini Kutuk Saya Banyak Sekali Sampai Berjatuhan Saya Tidak Kuat Ini Boleh Enggak Saya Cukur Rambut Saya Ini Rasulullah Rasulullah Diam Tidak Berani Menjawab Tak Lama Kemudian Rasulullah Diberikan Apa Wahyu Setelah Selesai Rasulullah Memanggil Tadi Siapa Yang Bertanya Aku Rasulullah Silahkan Kamu Cukur Rambutmu Tapi Wajib Bayar Dam Ternyata Rasulullah Tidak Berani Jawab Kecuali Setelah Dapat Wahyu Dari Dari Allah Rasulullah Tidak Berani Menjawab Dari Akal Pikirannya Itu Rasul Seharusnya Kita Demikian Lebih Lagi Saudaraku Agama Kita Ini Alhamdulillah Rasulullah Sudah Sampaikan Semuanya Semua Perkara Yang Bisa Memasukkan Ke Surga Sudah Diterangkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kewajiban Kita Menentut Ilmu Aja Cari Kayak Gimana Si Yang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Lakukan Gimana Solat Rasul Gimana Wuduh Rasul Gimana Ibadah Rasul Banyak Hadis Banyak Hadis Yang Sohi Tidak Perlu Kita Cari Yang Doif Doif Pak Maka Dari Saudara Saudaraku Sekalian Ikhwata Islam Azani Allah Agama Kita Alhamdulillah Sudah Sempurna Jadi Agama Kita Tidak Butuh Kepada Tambahan Lagi Semua Sudah Dijelaskan Oleh Rasul Semuanya Sudah Diperingatkan Oleh Rasul Salawat Allah Alayhi Wassalam Imam Ash-Shawqani Pernah Dengar Imam Ash-Shawqani Tidak Pernah Dengar Imam Mashhur Begitu Imam Ash-Shawqani Penulis Kita Fatul Qadir Tafsir Fatul Qadir Beliau Seorang Ulama Yang Sangat Terkenal Di Zamannya Imam Ash-Shawqani Rahimah Allah Berkata Fa'idha Kan Allah Qad Akmala Dinahu Qabla An Yaqbid Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fama Hada Rakyu Ladhi Ahdathahu Ahluhu Ba'da An Akmala Allahu Dinahu Apabila Allah Telah Menyempurnakan Agamanya Sebelum Mewafatkan Rasulnya Lihat Apabila Allah Telah Menyempurnakan Agamanya Sebelum Mewafatkan Rasulnya Lalu Ada Apa Dengan Pendapat Pendapat Yang Dibuat Buat Setelah Allah Menyempurnakan Agamanya Tersebut Kenapa Kenapa Kita Harus Mengikuti Pendapat Pendapat Yang Dibuat Buat Tersebut Kalau Menurut Mereka Bahwasannya Pendapat Mereka Yang Mereka Bikin Mereka Buat Buat Tersebut Yang Tidak Ada Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Mereka Meyakini Bahwa Ini Termasuk Agama Berarti Sama Saja Dia Mengatakan Agama Belum Sempurna Kecuali Dengan Pendapat Dia Ini Jelas Menolak Al Quran Kalau Dia Ditanya Kamu Yakin Yang Kamu Buat Ini Termasuk Agama Oh Enggak Ini Tidak Termasuk Agama Lalu Kenapa Kita Harus Capek Ngurusin Yang Bukan Adik Dari Agama Makanya Kalau Kita Melihat Ada Orang Bikin Ibadah Sendiri Yang Tidak Ada Dasarnya Rasul Sallallahu Sallam Tanya Ke Dia Agama Islam Sudah Sempurna Belum Tanpa Ibadah Yang Kamu Buat Itu Kalau Dia Bilang Oh Islam Baru Sempurna Dengan Ibadah Yang Saya Buat Berarti Dia Sudah Menolak Al Quran Bahwa Agama Sudah Sempurna Kalau Dia Berkata Oh Islam Sudah Sempurna Tanpa Ibadah Yang Saya Buat Ya Sudah Selesai Ngapain Kita Tidak Butuh Bukan Dari Islam Tidak Butuh Saudaraku Ikhwat Islam Azan Yallah Ayakub Maka Dari Saudara Saudaraku Sekalian Ikhwat Iman Azan Yallah Ayakub Jadi Sekali Lagi Bahwasannya Agama Kita Sudah Sempurna Alhamdulillah Sehingga Kita Tidak Butuh Lagi Kepada Sesuatu Yang Dibuat Buat Yang Diada Adakan Ya Berupa Ibadah Berupa Akidah Yang Tidak Sesuai Dengan Rasul Allah Salawat Allah Alayhi Wassalam Saudaraku Ikhwat Islam Azani Allah Ayakub Kesempurnaan Agama Ini Dianggap Sebagai Nikmat Yang Agung Oleh Orang Orang Yahudi Imam Bukhari Dan Muslim Meriwayatkan Iya Dari Tarik Bin Shihab Dia berkata Qalatil Yahud Li Umar Ada Orang Yahudi Berkata Kepada Umar Bin Hattab Kami Kami Akan Jadikan Hari Itu Sebagai Hari Raya Orang Yahudi Orang Yahudi Rupanya Baca Quran Juga Orang Yahudi Baca Quran Orang Yahudi Ini Berkata Kepada Umar Kalian Hai Umat Islam Membaca Satu Ayat Yang Kalaulah Ayat Itu Turun Kepada Kami Orang Orang Yahudi Kami Akan Jadikan Hari Itu Sebagai Heraya Apa Kata Umar Bin Hattab Radiyallahu An Wa Arabah Ayu Ayah Ayat Yang Mana Apa Kata Orang Yahudi Itu Itu Firman Allah Pada Hari Ini Aku Telah Sempurnakan Untuk Kalian Agama Kalian Apa Kata Umar Allah Inilah A'lam Al-Yawm Al-Ladhi Nazalat Ala Rasulullah Sallallahu Fih Wasa'ah Al-Lati Nazalat Fih Nazalat Ala Rasul Sallallahu A'layhi Wasallam Asyiyyata A'rafah Fiyahmi Jumu'ah Demi Allah Kata Umar Aku Tahu Persis Kapan Ayat Itu Turun Kepada Rasulullah Sallallahu A'layhi Wasallam Dan Dimana Ayat Itu Turun Ayat Itu Turun Di A'rafah Tepatnya Di Sori Hari Jum'at Masya Allah Saudara Aku Lihat Orang Yahudi Sampai-sampai Mengatakan Itu Ayat Kalau Turun Kepada Kita Kami Akan Jadikan Hari Raya Ayat Yang Mana Mas Ayat Yang Mana Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Pada Hari Ini Aku Telah Sempurnakan Untukmu Agamamu Masya Allah Alhamdulillah Makadar Itulah Saudaraku Sekalian Ikhwat Al-Islam Dengan Kesempurnaan Agama Ini Konsekuensi Kita Sebagai Seorang Muslim Apa Karena Agama Sudah Sempurna Ini Berarti Konsekuensi Kita Adalah Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Yang Pertama Apa Al-Ittiba' Wa Tarkul Ibtida' Kewajiban Kita Ngikut Aja Udah Gak Usah Bikin Bikin Baru Yang Baru Baru Gak Usah Rasulullah Sallu Kamar Aytum Muni Usalli Solat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Solat Berarti Kita Bagaimana Solatnya Supaya Sesuai Dengan Solat Rasulullah Sallallahu 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 Gak Usah Bikin Bikin Solat Sendiri Pak Saya Mau Bikin Solat 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 Khusus Kelahiran Saya Memang Ada Gak Ada Pak Kalau Ada Pasti Rasulullah Yang Melakukan Para Sahabat Juga Rasulullah Sallallahu 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 Khudu Anni Manasik Ambil Dariku Manasik Haji Kalian Manasik Haji Harus Mengambil Rasulullah Sallallahu Sallallahu Jangan Dari Yang Lain Gak Boleh Maka Dari Itu Siapa Yang Bikin Manasik Haji Sendiri Gak Bener Saya Hajinya Mau Bulan Desember Aja Ngapain Ya Sendiri Aja Biar Di Arafah Sendirian Sono Gitu Gak Sah Gak Bener Waktunya Sudah Ditentukan Oleh Rasul Makanya Syihut Temin Mengatakan Ibadah Tidak Tidak Akan Diterima Oleh Allah Kecuali Dengan Dua Syarat Syarat Yang Pertama Ikhlas Syarat Yang Kedua Sesuai Dengan Contoh Rasul Sallallahu Sallallahu Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Dalam Enam Perkara Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Dalam Enam Perkara Apa Enam Perkara Itu Yang Pertama Dalam Tata Cara Dan Sifatnya Caranya Harus Sesuai Dengan Cara Yang Rasulullah Sallallahu Ajarkan Kepada Kita Lihat Solat Bagaimana Rasulullah Solat Oh Rasulullah Solat Dimulai Salam Kamu Tidak boleh Bik Bilang Gini Saya Memundur Salam Dulu Tidak 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 Solat Apaan Tidak Tidak Bisa Ini Yang Pertama Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Yang Pertama Tata Cara Dan Sifat Yang Kedua Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Sallallahu Sallam Dalam Waktunya Waktunya Sudah Ditentukan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Yang Namanya Puasa Ramadan Di Bulan Ramadan Yang Namanya Haji Itu Di Bulan Haji Di Bulan Apa Siapa Yang Tau Bulan Bulan Haji Bulan Bulan Haji Apa Apa 10 Sampai 12 Tul Hijjah Yang Benar Ada Yang Tau Mas Akang Kamu Nais Akang Aduh Bulan Bulan Haji Itu Tul Kodah Tul Hijjah Tapi Mulai Hajinya Kapan Mulai Tanggal 8 Tul Hijjah Sampai Tanggal Berapa Sampai Tanggal 13 Tul Hijjah Maka Itu Namanya Ya Waktunya Haji Berarti Waktunya Sudah Tentukan Sudah Sama Syariat Kita Ya Waktu Shalat Subuh Waktu Shalat Duhur Waktu Shalat Asar Waktu Shalat Ini Waktunya Sudah Dijelaskan Tuh Jangan Dirubah Waktu Tuh Iya Ini Saudaraku Yang Ketiga Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Dalam Tempatnya Jangan Bikin Tempat Sendiri Yang Namanya Haji Tempatnya Dimana Di Di Mekah Antum Haji Nya Kesulawas Si Selawas Haji Apaan Maka Saudaraku Tempatnya Sudah Jelasin Sudah Tetapkan Kalau Tempatnya Sudah Ditetapkan Oleh Syariat Maka Tidak Boleh Dirubah Rubah Kalau Tempatnya Belum Ditentukan Oleh Syariat Maka Jangan Menentukan Tempat Sendiri Dengan Keyakinan Ada Keutaman Tertentu Dalam Tempat Tersebut Tanpa Dalil Ingat Jadi Kalau Ibadah Itu Tidak Ditentukan Tempatnya Oleh Syariat Kita Tidak Boleh Kita Khususkan Tempat Tersebut Dengan Keyakinan Ada Keutamaan Kecuali Kalau Ada Dalilnya Dari Siapa Dari Allah Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Pula Waktu Sama Segala Ibadah Yang Sudah Ditentukan Waktunya Oleh Rasul Jangan Dirubah Dan Ibadah Yang Tidak Ditentukan Oleh Rasul Waktunya Jangan Menentukan Sendiri Dengan Keyakinan Ada Keutamaan Kecuali Dengan Dalil Saudaraku Sekalian Yang Keberapa Yang Keempat Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Dalam Jumlah Dalam Apa Jumlah Jumlah Rasul Rasul Sudah Menyebutkan Beberapa Zikir Yang Sudah Rasul Tentukan Jumlahnya Rasul 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 membaca Subhanallah 33x Alhamdulillah 33x Alhamdulillah 33x Ditutup Dengan Eh ada Orang Yang bilang Begini Kayaknya 33 Terlalu Sedikit Terus kamu maunya berapa? Saya maunya 330 Alhamdulillah Subhanallah 330 Alhamdulillah 330 Allah wa akwa 330 Ditutup dengan la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walau alhamdulillah Sepuluh Serebu Kalau itu kan cuma seratus Banyak, banyakan saya Serebu Kan Allah yang nyuruh kita banyak-banyak zikir Gimana coba? Kita katakan Saya tahu loh Kamu itu merasa lebih tahu dari Rasul Kalau itu baik Rasul sendiri yang menjelaskan dong Rasul yang mengajarkan seratus Ya sudah seratus Jangan dirubah-rubah Ada apa kemudian rubah-rubah sendiri Seenaknya Sesuai dengan selera Tidak bisa saudaraku Zikir yang sudah ditentukan Jumlahnya Jangan dirubah-rubah Dan zikir yang tidak ditentukan Jumlahnya Jangan bikin jumlah sendiri Kecuali dengan dalil Sholat duhur berapa rokaat? Empat Kalau situ bilang Saya ingin enam rokaat Boleh enggak? Enggak boleh saudaraku Jumlahnya sudah ditentukan oleh syariat Jangan bikin jumlah sendiri Nah ini Yang keberapa sekarang? Yang kelima Ibadah harus sesuai dengan contoh Rasul Dalam sebabnya Contoh misalnya Kalau antum bersin baca apa? Alhamdulillah Dijawab sama temennya apa? Ya rahamu kallah Dijawab lagi sama kita apa? Ya diikumullah Wayuslih balakum Ada dalilnya tidak? Ada Tapi kalau antum terab Alhamdulillah Alhamdulillah Ada enggak dalilnya? Tapi kenapa kalau kita Ya Bersendawa gitu Alhamdulillah Apa kata dia? Ini kan ni'mat Masa kita enggak boleh bersyukur Atas ni'mat Allah Yang benar Emang bersendawa ni'mat? Benar Tanyain deh kepada ahli kesehatan Bersendawa itu tanda Lemahnya Lambung kita Mas Jadi ada energi Yang berbalik ke atas Ya Sehingga akhirnya apa? Menimbulkan sendawa Itu menunjukkan ada kelemahan Berarti penyakit bukan? Ya Kalau antum berkata Oh ni'mat Ya udah sekalian aja Kentut juga Alhamdulillah Tiap kentut Zikir habis kentut Apa tuh? Emang ada? Kan ni'mat? Jangan bikin sendiri Atu Ya Kalau bersin Ada dalilnya Kalau huwai Oh Audhu billahi minasyiatun rajim Loh Kenapa kok ta'awud? Kata Rasulullah Tasa'ub itu dari setan Ya Menguap itu dari setan Jadi saya berlindung Emang Rasulullah mengajarkan begitu? Ta'awud begitu? Enggak ada Rasulullah hanya mengatakan Apabila salah seorang dari kalian menguap Tahan semampunya Jangan sampai menguap Kalau ia tidak mampu juga Letakkan tangannya Tutup Begitu Kata Rasulullah Jadi kalau kita masih bisa nih Ketika kita mau menguap Kita tahan dengan cara tarik nafas Jangan sampai menguap Itu bagus Itu diperintahkan oleh Rasul Karena apa? Kata para ulama Kata Ibn Qayyim Sering menguap itu membuat badan kita berat Dan orang yang sering menguap Biasanya akan cepat lupa Ya Selain itu dari setan juga Makanya Rasulullah menganjurkan kita Supaya menaham apa? Menguap Jangan sampai menguap Tapi enggak ada dalilnya Kalau kita menguap Disuruh baca ta'awud A'udzubillahiminasyaitunarajim Enggak ada Makanya mas Kang Jangan sampai Kita bikin Dikir-dikir sendiri Tanpa ada Tanpa dalil Istrinya lebih hamil Gimana ya Supaya anak saya ganteng Merketeng-teng Kayak Nabi Yusuf begitu Oh itu bacain surat Yusuf aja Biar ganteng Hih Kalau emangnya pesek Pesek aja Ya Ya akhi Mana dalilnya Saya pernah baca Buku Mujarobat Ada doa Menghilangkan bisul Sama jerawat Bacalah ini Sambil diusap-usap Katanya Yasa'lunaka Yasa'lunaka Aniljibal Fakul Yansifuha Rabbi Nasfa Faya Dharu Faya Dharu Ha Soqa An Sof Sofa Mereka bertanya Kepada Engkau Hei Muhammad Tentang gunung Katakanlah Allah akan Hancurkan gunung Itu Sehancur-hancurnya Gunung aja Hancur Apalagi Bisul Aja'l Aja'l Ada-ada Aja'l Orang Kayaknya Ayat cocok Buat Bisulan Ini gimana Rasulullah Tidak pernah Ngajarin Ini Bikin-bikin Sendiri Enak Aja'l Jangan Buat-buat Sendiri Saudaraku Ya Karena Zikir Itu harus Mengikuti Contoh Rasul Salawat Allah Maka Jangan Bikin-bikin Sebab Sendiri Nah Itu Yang keberapa Yang kelima Jadi Ibadah Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Yang kelima Dalam Apa Dalam Sebabnya Yang keenam Ibadah Harus Sesuai Dengan Contoh Rasul Dalam Jenisnya Juga Kalau Jenisnya Sudah Ditentukan Oleh Syariat Jangan Dirubah-rubah Allah Sudah Menentukan Jenis Hewan Untuk Korban Apa-apa Apa saja Mbe Kambing Sapi Ontah Kalau Antum Bila Gini Ustadz Saya Mau Korban Jerapah Ibadah Ibadah Amat Jerapah Emang ada Dalilnya Jerapah Gak Ada Yang satu Bilang Semua Korban Ayam Usah Seribu Ekor Gak Bisa Karena Allah Sudah Menyebutkan Bahimatul An'am Bahimatul An'am Itu Lambasa Arab Dimutlakan Untuk Tiga Binatang Tadi Kambing Sapi Dan Ontah Nah ini Jadi Kalau jenisnya Sudah ditentukan Jangan Dirubah Inilah Saudaraku Sekalian Jadi Ibadah Harus Sesuai Dengan Contoh Rasulullah S.A.W. Dalam Enam Berkara Tadi Apa lagi Apa Coba Sebutin Yang pertama Sifat Dan Tata Cara Yang kedua Waktu Yang ketiga Tempat Yang keempat Jumlah Yang kelima Sebab Yang keenam Alhamdulillah Diapalin Jangan sampai Kita membuat Buat sendiri Ibadah Yang tidak pernah Disyariatkan Oleh Rasulullah S.A.W. Karena di Masyarakat kita Ini banyak Terkadang Datang ke Kiyai Kiyai Pak Kiyai Kasih saya Saya dong Syariat Biar enteng Jodoh Oh gampang Baca La ilaha Ilallah Tiap hari Lima ribu Kali Insya Allah Enteng Jodoh Emang ada Dalilnya Gitu Rasulullah Tidak ada Kalau itu Benar Pasti Rasulullah Sudah apa Ajarkan Ke kita Sudah Mau Isya 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 Jangan berapa Sudah Sudah Masuk Saya kira cukup Dulu Nanti kita Lanjutkan InsyaAllah Bada Isya Wabillahi Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Nabi Muhammadin Nuan Sahbihi Wa Man Wala Wa Asyadu Anna Inaha Inallahu Wahdahu La Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammadan Abdu Rasuluh Saudara Saudaraku Sekalian Jadi Demikianlah Yang harus Kita Benar Benar Yakini Bahwa Agama Islam Itu Sudah Sempurna Sempurna Dalam Akidah Sempurna Dalam Ibadah Sempurna Dalam Kaidah Kaidah Yang Sifat Yang Bersifat Kuliah Kaidah Umumnya Pokok-pokoknya Semua Sudah Sempurna Walaupun Memang Ya Dalam Sebagian Cabangnya Terkadang Terkadang ada Perkara-perkara Yang tentunya Itu Mengikuti Ilatnya Apa itu Ilat Ilat itu Sifat Yang tampak Dari Suatu Hukum Ada Sebuah Kaidah Usul Fikih Yang Mengatakan Al-Hukmu Ma'ilatihi Wujudan Wa'adaman Hukum Itu Mengikuti Ilatnya Ilatnya Ada Hukum Ada Ilat Tidak Ada Maka Hukum Pun Tidak Tidak Ada Jadi Bisa Berubah Sesuai Dengan Keberadaan Ilat Tersebut Maka Kalau Ilatnya Ada Hukum Pun Menjadi Ada Sebuah Contoh Misalnya Di Zaman Rasulullah 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 Melarang Para Sahabat Pakai Sorban Hanya Dibelitin Di Kepala Doang Tapi Harus Dibelitin Juga Kemana Kerahang Mohanak Kenapa Dalam Rangka Menyelisih Orang Yahudi Pada Waktu Itu Karena Orang Yahudi Juga Pakai Sorban Tapi Mereka Cuma Dibelit Disini Doang Tapi Ternyata Di Zaman Imam Ahmad Orang Yahudi Sudah Tidak Pakai Sorban Lagi Orang Yahudi Sudah Tidak Pakai Sorban Lagi Tapi Mereka Pakai Pakaian Khusus Yang Lain Maka 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 Ahmad Di Zaman Sekarang Pakai Sorban Sebatas Dibelit Di Kepala Saja Boleh Tidak Apa Kenapa Karena Orang Yahudi Sudah Tidak Melakukan Itu Di Zamannya Latih Ilat Larangan Di Zaman Rasulullah Sudah Hilang Maka Hukum Pun Jadi Hilang Nah Ini Namanya Ya Hukum Hukum Yang Muallal Yang Ada Padanya Ilat Dan Diketahui Padanya Ilat Maka Pada Waktu Itu Bisa Berubah Sesuai Dengan Kondisi Dan Keadaan Ilat Tersebut Tentu Itu Perinciannya Dalam Ilmu Fikih Perinciannya Dalam Ilmu Fikih Bukan Disini Tempatnya Nah Inilah Saudara-saudaraku Sekalian Tentang Masalah Kesempurnaan Islam Baik kita buka Tanya-jawab Saja Langsung Barangkali Saudara-saudaraku Sekalian Ada yang Mau bertanya Dipersilahkan Untuk Mbak-mbak Yang mau Nanya Pakai Ini aja Tulisan Masya Allah Sobat Muda Bandung Masya Allah Jazakum Allah Ustadz Telah Memberikan Tausianya Pada malam Hari ini Ini Sobat-sobat Bandung Masya Allah Assalamualaikum Sobat Villa Semuanya Kita Yang dari Kopo mana Kopo Squad Mana Kopo Squad Sekarang kita buka Sesi tanya-jawab Langsung Nah Yang punya Unek-unek Dari rumahnya Bisa langsung Angkat tangan Nanti Mic-nya langsung Anapasing Ke Antum Semua Yang mau Tanya Fanto Wah Ini Halo Pak Afan Afan Silahkan Sebutkan Nama Dan tinggalnya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dino Tinggal di Bandung Pertanyaannya Pak Ustadz Ini Sekarang Yang sedang Ramai Tentang Asyariah Kemarin Yang Dibokor Bisa Tolong Apakah Asyariah Itu Benar-benar Sesat Atau Tidak Syukron Apa Asyariah 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 Itu Pak Dinisbatkan Kepada Syekh Abul Hassan Al-Asyari Abul Hassan Al-Asyari Abul Hassan Al-Asyari Ini Dalam Hidupnya Melewati Tiga Fase Fase Yang Pertama Disebut Fase Ahlus Sunnah Mu'tazilah Maaf Kenapa Dia Dia punya Bapak Angkat Termasuk Pentolannya Mu'tazilah Al-Jubai Namanya Namun Abul Hassan Al-Asyari Ini Orangnya Cerdas Dia Sering Dialog Sama Bapaknya Dan Sering Tidak Puas Akhirnya Dia tinggalkan Keyakinan Mu'tazilah Bapaknya Pindah Pindah Fase Yang Kedua Yaitu Kulabiyah Yang Kemudian Menjadi Akidah Ash Ariyah Yang Intinya Adalah Menetapkan Bahwa Sifat Allah Hanya 20 Tidak Lebih Dari Itu Alasannya Katanya Sifat 20 Ini Yang Bisa Masuk Di Akal Selain 20 Sifat Ini Tidak Masuk Di Akal Sehingga Apa Disitu Menolak Allah Bersama Yang Di Atas Arash Dan Yang Lainnya Banyak Sifat Sifat Yang Ditolak Oleh Kaum Ash Ariyah Hanya Karena Tidak Ada Dalam 20 Sifat Kemudian Di Akhir Hidup Beliau Beliau Meninggalkan Akidah Yang Kedua Ini Menuju Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Itu Tampak Pada Tiga Kitab Terakhir Beliau Yang Pertama Yaitu Al-Ibanah An-Syari'at Diyanah Yang Kedua Makalat Islamiyin Tiga Jirid Makalat Islamiyin Ini Buku Yang Menyebutkan Tentang Firqoh Firqoh Setelah Beliau Menyebutkan Akidahnya Yang Kedua Itu Kulabiyah Beliau Menyebutkan Tentang Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Disitu Beliau Menetapkan Seluruh Sifat Yang Sebelumnya Beliau Ingkari Termasuk Beliau Menetapkan Disitu Bahwa Allah Bersama Yang Di Atas Harash Kemudian Di Akhirnya Beliau Berkata Begini Dan Ini Adalah Keyakinan Ahmad Bin Hanbal Wabihi Akul Dengan Pendapat Inilah Aku Berpendapat Itu Menunjukkan Beliau Rujuk Buku yang Ketiga Yaitu Risalah Al-Ash'ari Sendiri Abul Hasan Al-Ash'ari Sendiri Sudah Meninggalkannya Beliau Sudah Kembali Kepada Madhab Kepada Keyakinan Akidah Imam Yang Empat Keyakinan Imam Malik Abu Hanifah Demikian Pula Imam Syafi Dan Imam Ahmad Bin Hanbal Karena Semua Mereka Di Atas Satu Keyakinan Abul Hasan Al-Ash'ari Sendiri Hidup Jauh Setelah Imam Yang Empat Sekitar Seratus Tahun Makanya Kalau ada Orang Berkata Ahlu sunnah Itu Hanyalah Ash'ari Sebelum Ash'ari Muncul Terus Siapa Bukan Ahlu sunnah Sementara Imam Yang Empat Tidak Mengikuti Akidah Ash'ari Belakai Mereka Bukan Ahlu sunnah Inilah Saudaraku Sekalian Kalau Kita Sedikit Mempelajari Dan Mengkaji Tentang Sejarahnya Dan Keyakinan Keyakinannya Anda Akan Melihat Disitu Dengan Jelas Sekali Makanya Rujuk Kitab-kitab Yang Ditulis Oleh Ulama Ulama Sebelum Munculnya Abu Hasan Al-Ash'ari Akan Kita Dapatkan Itu Banyak Perbedaan Ternyata Contoh Aja Muridnya Imam Shafi'i Yang Bernama Imam Al-Muzani Itu Murid Kesayangnya Imam Shafi'i Bahkan Imam Shafi'i Sampai Sampai Berkata Al-Muzani Itu Pembela Madhabku Beliau Al-Muzani Menulis Buku Tentang Keyakinan Akidah Yang Berjudul Syarhus Sunnah Ini Buku Kalau Dibahas Disini Pokoknya Berbeda Banget Dengan Keyakinan Banyak Perbedaan Dengan Asyariah Terutama Dalam Maslah Menetapkan Sifat Dalam Maslah Menetapkan Sifat Pernah Dengar Syekh Abul Qadir Jelani Terkenalkan Syekh Abul Qadir Jelani Punya Buku Namanya Al-Gunyah Saya Punya Bukunya Di rumah Disitu Di buku Tersebut Beliau Menetap Kenapa Dan Bawasanya Allah Bersamayam Di atas Arash Tidak Seperti Yang Diucapkan Oleh Kaum Asyariah Yang Mengatakan Allah Berada Dimana Mana Dan Ini Tidak Sesuai Kata Beliau Dengan Apa Yang Diakini Oleh Salaf Umah Syekh Abul Qadir Jelani Ngomongnya Begitu Makanya Ya Kita Gak Usahlah Fanatik Banget Yang Sekarang Kita Lakukan Kritis Kritis Segala Sesuatu Dengan Cara Merujuk Kitab-Kitab Terdahulu Mas Kita Lihat Kalau Memang Ternyata Keyakinan Asyariah Tidak Sama Dengan Keyakinan Imam Yang Empat Antara Dua Imam Yang Sesat Atau Yang Ini Yang Salah Silahkan Pilih Sendiri Aja Inilah Saudaraku Sekalian Masalahnya Kita Butuh Kepada Pengkajian Lebih Mendalam Lebih Mendalam Lagi Untuk Mengkaji Allah 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 Oke Ustaz Berarti Kalau Terdapat Keraguan Berarti Kita Kembali Kepada Jejak Sahabat Para Sulaf Masya Allah Jejak Sahabat Kembali Kepada Jah Sahabat Oke Next Sisi Sebelah Kanan Untuk Akhwat Untuk Akhwat Pernanyaannya Bisa Ditulis Lalu Di Oper Kepada Panitia Nanti Dibacakan Oleh Ustaz Oke Yang Kanan Boleh Antum Boleh Antum Tadi Saya Bilang Bulan Bulan Haji Dulkodah 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 Kurang Satu Syawal Syawal Dulkodah Dulkodah Berdiri Kita Tanya Antum Namanya Dari Mana Diri Iya Bismillahirrahmanirrahim Mau Tanya Ustaz Nama Aziz Tinggal Di Bandung Juga Sebenarnya Saya Sampai Sekarang Masih Bingung Untuk Penggunaan Kias Kapan Kita Bisa Menggunakan Kias Contohnya Untuk Zakat Bagaimana Kita Bisa Ulama Menyimpulkan Bahwa Zakat Beras Itu Diperbolehkan Ustaz Sedangkan Yang disebutkan Kurma Dan Gandum Mungkin Jazakallah Khair Ustaz Mungkin Cukup Sekian Sekarang Kita Sedang Belajar Usul Fikih Di kuliah Syariah Pembahasan Kias Termasuk Pembahasan Yang Paling Panjang Kenapa Karena Banyak Permasalahan Yang harus Dibahas Macam Macamnya Bagaimana Tata Cara Pelaksanaannya Sehingga Tidak Mungkin Dibahas Secara Ringkas Begitu Saja Tapi Tidak Apa Sebatas Pengenalan Saja Kias Kias Itu Didefinisikan Oleh Para Ulama Yaitu Menyamakan Hukum Cabang Dengan Hukum Pokok Karena Adanya Persamaan Ilat Berarti Kias Itu Ada Empat Rukun Rukun Yang Pertama Ada Cabang Yang Akan Dikiaskan Rukun Yang Kedua Ada Pokok Yang Merupakan Dalil Yang Akan Dikiaskan Kepadanya Yang Ketiga Ada Hukum Yang Keempat Ada Ilat Ada Persamaan Ilat Saya Berikan Contoh Beras Beras Di zaman Nabi Kan Tidak Ada Makanya Syarat Cabang Itu Tidak Ada Di zaman Nabi Beras Tidak Ada Di zaman Nabi Terus Terus Hukumnya Beras Gimana Coba Kita Lihat Kita Akan Kihaskan Kemana Di zaman Nabi Ada Gandum Ada Apa Ilat Nya Sama 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 Makanan Pokok Paham Tidak Karena Sama Sama Makanan Pokok Berarti Hukumnya Sama Juga Diwajibkan Untuk Dikeluarkan Zakat Fiter Faham Tidak Mas Faham Tidak Yang bertanya Nah Iya Penting Kita Mengetahui Ilat Suatu Hukum Agar Dengan Mengetahui Ilat Itu Kita Bisa Menyamakan Yang Sama Dengan Ilat Iya Kalau Misalnya Allah Melarang Sesuatu Allah Melarang Arak Ilat Nyalarangan Arak Apa Memabukan Oh Belarti Semua Yang Sifatnya Memabukan Hukumnya Sama Dengan Arak Di zaman Sekarang Ada Rok Apa Ada Ganja Ada Apa Lagi Narkoba Ada Lagi Apa Memabukan Memabukan Sama Sama Tidak Sama Karena Sama Sama Memabukan Berarti Diki Diki Kiaskan Itu Kesitu Faham Tidak Nah Inilah Penggunaan Kias Cuma kan Dalam Menggunakan Kias Juga Ada Pembahasan Pembahasannya Seperti Tahqihul Manat Tan Tan Kihul Manat Dan Yang Lainnya Itu Pembahasannya Ada Dalam Ilmu Usul Fikih Macam Macam Kias Ada Kias Syabah Dan Yang Lainnya Oke Sekarang Dari Akhwat Bagaimana Cara Mengingatkan Teman Anak Yang Masih Mengikuti Ajaran Nenek Moyang Dan Sudah Keras Hingga Sulit Menerima Kebenaran Kewajiban Kita Hanya Sebatas Menasihati Masalah Hidayah Itu Di Tangan Siapa Allah Rasulullah S.A.W. 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 Bersikeras Bagaimana Caranya Memberikan Hidayah Kepada Pamannya Bisa Maka Allah Mengatakan Apa Inna Kala Tah Diman Ah Babta Sesungguhnya Tidak Bisa Memberikan Hidayah Kepada Siapa Yang Kamu Suka Akan Tetapi Allah Yang Memberikan Hidayah Jadi Kewajiban Kita Apa Kewajiban Kita Hanya Mengingatkan Menasihati Selesai Hidayah Serahkan Kepada Allah S.A.W. Si Akhwat Masih Akhwat Apa Ikhwan Bagaimana Caranya Memberitahu Keluarga Tentang Masalah Yang Disebut Tahlilan Katanya Apa Tahlilan Itu Beda Tahlilan Dengan Tahlil Tahlil Itu Ucapan Apa La Ilaha Ilallah Bagus Afdallu Zikri La Ilaha Ilallah Kalau Tahlilan Apa Definisinya Apa Tahlilan Ada Yang Tahu Tahlilan Apa Definisi Tahlilan Apa Kok Tahu Memang Tahlilan Apa Saya Mau Tanya Sama Yang Nanya Tahlilan Apa Definisinya Siapa Yang Nanya Ini Tahlilan Tahlilan Itu Artinya Apa Kok Pada Diam Siapa Yang Suka Ikut Tahlilan Kok Pada Diam Juga Ini Apa Si Yang Dimaksud Dengan Tahlilan Ini Perlu Saya Tanyakan Dulu Secara Terperinci Apa Yang Dimaksud Dengan Apa Tahlilan Itu Kalau Yang Dimaksud Dengan Tahlilan Acara Setelah Kematian Misalnya Dimana Disitu Kumpul Kumpul Orang Makan Makan Maka Yang Kayak Ginian Imam Syafi'i Mengharamkan Dalam Kitab Al-Um Baca Ada Dalam Kitab Al-Um Namanya Maktam Mata I'an At-Tolibin Syarafatul Mu'in Di jirid 2 Halaman 165 Disebutkan Disitu Fatwa Ulama Madhab Syafi'iyah Yang Bernama Zaini Dahlan Apa Apa Kata Beliau Adapun Maktam Itu Berkumpul Kumpul Di Kural Kematian Dan Makan Makan Disitu Maka Itu Termasuk Bid'ah Yang Ngomongkan Saya Bapak Ulama Madhab Syafi'iyah Sendiri Dan Subhanallah Saya Dulu Pernah Diperlihatkan Oleh Teman Muktamar Nahdatul Ulama Dari Tahun Pertama Sampai Tahun 19 Berapa Diperlihatkan Ke saya Tentang Hukum Tahlilan Itu Hasil Muktamar Yang Kelima Kalau tidak Salah Isinya Tahlilan Haram Muktamar NU Di awal Awal Mengharamkan Tahlilan Pak Mui Tasikmalaya Saya Pernah Diberikan Hasil Fatwa Mui Tasikmalaya Isinya Pak Tahlilan Haram Banyak Ya Makan Terkadang Ada Seorang G Mengatakan Ya Sebenarnya Di dalam Kitab Madhab Syafi'iyah Mengatakan Haram Cuman Gimana Masyarakatnya Sudah Begini Ditanyain Ke Masyarakatnya Ya Kiyayiknya Begitu Bingung Ah Saya Mas Ada yang Nanya Mas Kang Oke Gitu Jangan Tidur Ini Oke Di 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 Puntan Ya Puntan Karena Keterbatasan Jadi Harus Daur Dari mana Diri Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Saya Lutfi Dari Kopok Dari mana Dari Kopok Kopok Oh Masya Allah Mau Nanya Ustadz Tentang Apa Tentang Kemampuan Dari Jin Apa Kemampuan Apa Jin Jin Kenapa Antum Lagi Seneng Nama Jin Apa Enggak Ustadz Jadi Terkadang Kan Timbul Mungkin Sebagian Besar Dari Kita Merasa Bahwa Jin Itu Punya Kekuatan Nah Ini Kan Untuk Ada Hubungannya Dengan Tauhid Juga Betul Terus Apa Ini Pertanyaannya Apa Misalnya Di Apa Jin Itu Bisa Memindahkan Istana Ya Salah Satunya Itu Yang Dari Nabi Sulaiman Memindahkan Apa Istana 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 Bulkis Itu Singgah Sana Singgah Sana Ratu Bilkis Istana Istana Gede Jadi Kan Kesannya Itu Luar Biasa Gitu Kan Mungkin Banyak Yang Masuk Ke Namanya Juga Ujian Untuk Tauhid Nah Kalau Misalnya Ustadz Kita Taukan Bahwa Sudah 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 mengatakan sihir itu hanyalah tipu daya belaka. Sedangkan Allah sunnah mengatakan sihir itu benar-benar ada. Tapi para jin itu tidak akan bisa melakukan kecule dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan berhasil. Tapi kalau ternyata dia berhasil, ya Allah sudah izinkan. Semua dengan hikmah-hikmah yang Allah hanya tahu tentunya saudaraku. Yang jelas, yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita terlindung dari godaan setan dan jin. Itu yang kita pikirin. Ada pun mikirin jin kehebatannya begini, begini, begitu, begini. Tidak usah dibikirin deh. Yang penting kita mikirin bagaimana kita supaya selamat dari godaan setan. kita pelajari tipu daya para jin dan setan untuk menggoda manusia. Itu yang paling penting kita bahas. Silahkan, masa ada yang mau tanya? Untuk akhwat, tidak bisa nulis lagi, karena pertanyaan sudah penuh. Oke, sebelah kanan. Masya Allah. Kadiah, sabar. Oh, kadiah. Sebelah sini, kan? Masya Allah. Oke, boleh berdiri, Sobat. Sobat Vila. Dari mana, Sobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hayong ninggal ustad. Panditi PGA ya? Pertanyaannya gini, tad. Istri saya kan masih kerja di lembaga ribawi ya, tad ya? Siapa? Istri saya. Istri antum. Sudah setahun saya bujuk, alhamdulillah beliau mau, sekarang mau keluar. Kalau antum kerja di mana? Saya juga masih sih, dikit-dikit. Masalahnya gini, tad. Kalau saya keluar, tinggal keluar. Kalau istri saya punya utang riba juga ke kantornya. Nah, sekarang saya lagi ngumpulin uang, udah dua tahun lah. Kekumpul tuh. Tapi saya pengen daftar haji, bagusnya? Lunasin dulu utang atau daftar haji dulu, tad? Lunasin utang dulu atau? Ya udah sih, itu aja. Itu aja, tad. Pertanyaannya. Jazakullahu khair. Dari Subang, Masya Allah. Sama, Ustadz. Dari Subang sama saya, Masya Allah. Oke. Kang Yuliman, ada dari Akhwat. Sobat Ahwat? Oke, boleh. Terkait dengan bersin saat sholat. Bagaimana? Semisal menguap itu kan ada dalil menahani semampunya. Nah, untuk bersin seperti apa? Apa harus ditahan? Mana bisa bersin ditahan? Yang bener aja. Gimana coba? Nahan bersin. Susah. Kenapa menguap disuruh ditahan, sedangkan bersin? Kita ucapkan Alhamdulillah. Kata para ulama, bersin itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Dan membuat, apa namanya, sarap-sarap menjadi bergerak. Dan lebih semangat. Kalau menguap, membuat badan berat jadi males. Makanya ketika bersin, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat. Benar nikmat itu. Nah, terus kalau sedang sholat, bersin. Kalau kita bersin dalam sholat, tetap disyariatkan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sama temannya tidak boleh dijawab. Sebatas yang bersin saja. Haci, Alhamdulillah. Pernah di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Rupanya di sampingnya mengucapkan, Haci, Alhamdulillah. Ya, dia jawab, apa? Ya, Alhamdulillah. Maka para sahabat melotot semua ke dia. Maksudnya apa? Diam kamu. Rupanya dia, karena tidak tahu, bilang, Kenapa kalian pelotoki aku? Setelah saya sholat, Rasulullah mengatakan, Sesungguhnya sholat itu tidak berhak untuk dimasuki ucapan manusia. Niat ya. Yang jelas di situ, Rasulullah hanya mengingkari sahabat yang mengucapkan, Ya Rahamu, Kallah. Berarti, kita yang bersin tetap disyariatkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Saya ingin yang bertanya, sahabat muda deh. Sahabat muda, umur 19 tahun, mana 19 tahun? Di depan. Jauh, boleh. Setiap langkah pahala ya. Masya Allah, silah. Berdiri, boleh berdiri. Buntun, Pak. Berdiri, sebutin nama. Diri aja, diri aja. Antum, ya antum. Antum siapa namanya? Ibnu. Dari, dari mana nih? Dari Yogyakarta. Hah? Jauh amat dari Yogyakarta. Lagi magang, Tad. Lagi magang di sini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz. Dan ini saya ingin mempertanyakan, menurut saya penting dalam hidup saya. Karena saya pribadi baru mengenal kajian seperti ini, belum ada sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya bisa dibilang sudah melewati semua firkoh-firkoh gitu. Dari saya kecil, dari desa saya, saya SMA, saya awal kuliah, dan sampai sekarang saya sampai sini. Nah, yang dulu itu masih membekas, masih membekas kayak kebenaran-kebenaran yang sebelumnya, itu masih terasa di sini. Jadi, sampai sekarang saya punya teman banyak sekali Ustaz. Dan semuanya akrab. Semuanya akrab, banyak sekali saya punya teman dari itu tadi, masa lalu-masa lalu saya. Bahkan di desa saya sendiri yang sangat keras tentang budaya kejawen gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya saya itu, bagaimana batasan saya dalam berdakwah Ustaz? Karena saya jujur berdakwah dan bergaul. Karena jujur saya, kasihan Ustaz sama teman-teman saya, ingin sekali mereka juga mendapat hidayah juga. Sampai ke sini gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, bagaimana batasan saya dalam berdakwah dan bergaul dengan mereka gitu Ustaz. Mungkin itu saja. Karena saya, jujur, kesahiran saya hidup di lingkungan yang seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Jazakallah. Jazakallah. Salam lalu, Masya Allah. Dari Yogyakarta. Pak Tuhan Ustaz? Untuk di Jogakarta. Pak Tuhan. Pak Tuhan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Setelah dapat hidayah. Pengen mendakwahi kembali teman-temannya. Niat yang mulia sekali. Tapi kan yang namanya berdakwah kan harus punya modal. Modalnya apa? Il? Ilmu. Berarti kalau kita ingin mengajak teman-teman kita, kita harus persiapkan dulu ilmu yang akan kita sampaikan ke mereka, ya enggak? Iya. Maka dari itu kewajiban kamu sekarang adalah berusaha mengumpulkan dulu ilmu-ilmu yang banyak itu yang akan kamu sampaikan ke teman-teman kamu itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyampaikan kepada teman, ternyata juga tidak memuaskan, enggak ada dalilnya dan yang lainnya. Maka dari itulah sebelum kita berdakwah, kita harus menuntut ilmu, mengkaji dulu, memperdalam ilmu dulu. Nanti kalau kita Alhamdulillah sudah terkumpul maklumat-maklumat yang bagus. Demikian pula, ya dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, Alhamdulillah, baru sedikit demi sedikit. Terkadang kita tidak harus langsung bisa jadi dengan akhlak dulu. Kita Masya Allah memperlihatkan akhlakul karimah, memberikan contoh yang baik, ya sambil kita berusaha untuk ya apa namanya mengunjungi mereka, Selatuh rahim dengan mereka, sambil kita kemudian memberitahu sedikit demi sedikit. Nah itu yang jelas. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan dulu ilmunya. Itu dulu. Masih ada dari sahabiah? Sahabiah? Ada? Ada? Ini ahwat tulisannya kecil-kecil ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menasihati seseorang tentang larangan menambah-nambah dalam urusan agama. Tapi dia malah jawab, bukan menambah, tapi mengembangkan. Ada-ada aja ya. Bagaimana saya menanggapinya Ustaz? Tanya dong sama dia, mengembangkan caranya gimana? Coba ayo, kamu kembangkan sholat, caranya gimana kok kembangkannya? Ya ditambah sih dikit-dikit. Ya kan nambah juga. Ya enggak? Sekarang kalau balon segede gini, berkembang jadi gede. Nambah enggak? Ya nambah. Semua yang berkembang pasti apa? Bertambah. Ya cuma permainan bahasa aja. Kamu di permainan bahasa aja yang udah bingung. Ya kamu jangan menambah-nambah. Enggak nambah kok cuma mengembangkan. Apa bedanya? Bilang ke dia, ya kalau kamu enggak tambah enggak bakalan berkembang. Mas, berkembang itu karena ada apa? Ya tambahan. Berarti kamu sebetulnya sudah menambah-nambah, ya melebihi syariat Allah SWT. Gimana sih kiat-kiat supaya ibadah kita terus istiqomah? Ustaz, berat. Supaya ibadah kita terus istiqomah, kiat-kiatnya pertama, jangan langsung dipolin dulu Pak. Misal, ini lagi semangat tahajud nih. Jangan dipolin dulu, lagi semangat tahajud. Eh apa yang terjadi? Satu rokat baca surat al-Baqarah. Wah, besok-besok langsung kapok loh. Iya, kenapa terlalu di-fallin dulu. Tapi sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, supaya kita istiqomah di atas ibadah, kita harus mempunyai teman-teman yang bisa memberikan semangat kepada kita. Sebab kalau kita bertemannya dengan yang melempem, ibadahnya malas gitu, ya kita akan ikut-ikutan malas. Makanya penting sekali kita untuk mempunyai teman yang bisa memberikan motivasi. Teman dalam hidup. Cari teman. Yang ketiga, jauhi maksiat. Kenapa? Kata Ibn Qayyim, karena maksiat itu bisa melemahkan hati. Orang semakin banyak maksiatnya, semakin hatinya lemah. Sehingga untuk ibadah pun jadi berat nantinya. Iya. Nah ini, tiga tips insya Allah kalau dilakukan, insya Allah bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah SWT. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya. Satu pertanyaan terakhir langsung ditutup dengan langkoman oleh Ustadz. Oke, dari saya yang dekat aja. Antum aja mungkin boleh. Antum. Sob, dari mana Sob? Ya, langsung berdiri, nama dan tempat tinggal Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Abi dari Bandung. Namanya siapa? Abi? Iya. Emang udah punya istri, punya anak? Udah Ustadz, Alhamdulillah. Udah, Alhamdulillah. Udah jadi bapak dong. Udah Ustadz, udah terkabul doa ibu bapak saya. Masya Allah. Gini Ustadz, bagaimana cara mendawahi saudara yang berpemahaman Islam liberal mungkin Ustadz. Jadi beliau lebih sering membela orang kafir dan kadang juga lebih sering juga menyudutkan umat Islam itu sendiri Ustadz. Iya. Jazakallah. Mungkin itu aja Ustadz. Menghadapi orang Islam liberal nih Pak, agak susah. Kenapa? Karena segala sesuatu mereka selalu timbang dengan akal. Dengan apa? Akal. Mereka itu paling anti dalil. Paling anti dalil Al-Quran dan hadis. Maka untuk menghadapi mereka ini otak kita harus lebih cerdas dari mereka. Untuk membalikan kata-kata mereka. Harus bisa. Kalau kita belum mampu, yaudah gak usahlah debat sama dia. Iya. Sebab kalau kita malah berdebat, akhirnya hati kita malah kesal terus. Akhirnya lama-lama jadi berantem. Udah lah cuekin aja. Kalau kita memang belum mampu untuk berdebat dengan orang seperti dia. Nah ini dilihat. bisa saja misalnya kamu pelajari kamu apa sih alasan kamu begini, 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 begini. Sambil kamu kumpulkan tuh alasan-alasan dia, sobat-sobat dia. Baru kamu cari jawabannya. Setelah kamu tahu udah dapet jawabannya, kasih lagi ke dia. Cuma masalahnya nanti kamu akan sibuk akhirnya kayak gitu aja terus. Iya. Yang lebih baik kita sibukkan memperbaiki diri sendiri. kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Nanti ilmu kita semakin kuat, semakin mampu untuk membantah apa? Shubhad. InsyaAllah. Iya. Allahu'anam. Masih ada pertanyaan? Kholas? Yakfi? Inap ya? Kita ketemu nanti. Yang masih belum bisa bertanya, bisa di pending pertanyaannya. Save the date. Tanggal 22 kita ada kuliah malam di kampus UNISBA bareng Ustadz Subhanwawazir. kita tunggu teman-teman sobat-sobat muda di sana tanggal 22 malam Jumat. Oke. Apa Ustadz untuk ditutup? Ini Al-Quran gimana nih? Al-Quran masih ada? Sobat Reda. Ini buat siapa? Buat saya. Nah. Kalau gitu Ustadz bisa kasih tiga pertanyaan bagi teman-teman. Terakhir ya. Tiga pertanyaan terakhir. Oke. Quiz maksudnya dari saya. Boleh. Siapa yang bisa jawab dikasih. Nah Ustadz. Boleh Ustadz. Oke. Siapa yang bisa nyebutin ibadah itu kan harus sesuai dengan contoh Rasul dalam enam perkara. Apa itu enam perkara? Satu sifat dan tata caranya. Dua waktunya. Tiga tempatnya. Jumlahnya. Sebabnya. Jenisnya. Masya Allah. Siapa yang bisa nyebutin ayat yang menyebutkan tentang sempuran Islam. Wah. Masya Allah. Langsung diri. Yang mana? Yang mana? Oh itu. Al-Maydaya tiga Al-Yawma Ma'amal Tulakum Dinakum. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini buat saya. Masya Allah Ustadz. Satu pertanyaan yang terakhir. Satu pertanyaan yang terakhir. Sebelah sini Ustadz mungkin. Micnya biar dekat. Tadi saya membawakan perkataan seorang ulama. Siapa yang membuat suatu bid'ah dalam Islam dia sudah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Siapa itu ulama itu? Nah itu. Oke. Oke. Antu. Langsung jawab. Imam Ahmad bin Hanbal. Salah. 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 Nah ini. Antu. Nyontek. Nggak boleh nyontek Ustadz ya. Imam Malik Ustadz. Masya Allah. Ini ambil. Tolong dibantu. Boleh sini. Baik. Alhamdulillah. Sobat sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah berjumpa di waktu yang akan datang. Subhanallah bin Hamdik. Asyadu Allah ilah ilah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.